Saya lawan. Ini untuk masyarakat. Saya sudah nyatakan, saya sudah kalah. Kita terima itu, Bro. Maka kemudian mari kita bawa semua problematikan ini di mana kita mengikutkan seluruh masa depan bangsa ini. Apa yang saya maksud? Kita sudah harus memulai sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan ke mana-mana. Apa yang saya maksud adalah, oke, ada banyak kesalahan, kita bisa temukan di berbagai tempat, kita bisa bicarakan, Pak Prof di podcast yang baru saja ini dibikin tapi sudah temukan 100 ribu, itu sudah luar biasa ya. Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang yang memang Presiden. Yang saya maksud adalah, seharusnya ada banyak orang yang kita minta pertanggung jawaban. Tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam. Tapi ada pertanggung jawaban. Agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Dan pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama Presiden dalam alin Pak Jokowi? Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkrit, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkrit menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowi-nya dulu kan, jelas ini tanggung jawabnya apa kebetulan kebetulan. Yang dilakukan oleh Menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan kompolisi, salurkan kejaksaan. Tidak jalan ya. Kita fungsinya koordinasi. Dan memang kejaksaan kompolisian, di samping pertimbangan politik, kasusnya banyak sekali kan. Dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will. Seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Karena laporan-laporan sudah sering masuk. Bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus. Bersama Pak Luhut pula saya lapor. Iya, iya, nanti di Anunda jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi mengekupan. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden. Ini Pak, ini, ini, ini. Iya, 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 gitu aja. Tidak jalan juga. Nah, itu yang saya katakan ada political will. Nah, oleh sebab itu kita berharap Pak Prabowo ini punya political will untuk ini. Oke, kita tahu negara tidak boleh hancur, tidak boleh terlalu gaduh. Ada yang diseleksi dulu agar ke depannya itu orang tidak seenaknya. Menjadi pemerintah, menjadi menteri. Ini seleksi aja, gitu. Tanpa juga mengganggu modal politiknya Pak Prabowo. Dia sebagai presiden bisa mengarahkan. Ini political will saya, sikat, gitu. Apalagi dia bilang menyediakan dana besar-besaran kan untuk pemberantasan korupsi, gitu kan. Orang lari ke koruptor yang lari ke lubang semut pun saya kejar, kan begitu. Ya, nggak usah ke lubang semut. Ada semua rumahnya. Bisa dicari, gitu. Yang terjadi sekarang-sekarang ini. Kalau enggak, gitu. Kalau kompromi lagi dengan permissif lah ya. Permissif sih masih mending. Kalau menurut saya bukan hanya permissif ya. Terkadang kalau didorong lalu disandra gitu kan enggak boleh. Kalau permissif tuh mumpul, ya sudah lah. Soal political will yang disampaikan tadi, itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK kemarin. Alex Marowata mengatakan bahwa jangan berharap akan ada perbaikan dalam perantasan korupsi atau berharap terlalu banyak kepada KPK kalau tidak ada political will dari presiden. Di sisi mana yang selama ini? Itu kan maknanya bahwa selama ini tidak ada atau tidak cukup political will dari presiden. Di mana itu? Sebenarnya kalau political will presiden terhadap KPK itu gampang. Biarkan aja KPK bekerja. Enggak usah diganggu. Itu aja. Enggak usah dibantu lah. Tapi jangan diganggu. Itu banyak akan produktif KPK. Selama ini perasaan kita ini dilaporkan KPK, ya kadang-kadang lah isu-isunya dan isu itu juga dikatakan oleh orang KPK sendiri kan. Saya dipanggil ke istana lah, saya dimana ini. Kan sudah orang KPK sendiri. Ya, ya. Bahkan mantan ketua KPK di tempat saya, Pak Agus. Pak Agus. Itu bercerita bahwa dia bahkan sampai dibentak dan dipunggulin meja untuk sebuah kasus dulu. Waktu dia sebagai ketua KPK. Artinya terkonfirmasi cerita ini. Iya. Jadi KPK itu harusnya didorong. Malah saya berharap presiden yang akan datang, Pak Prabowo, menganggap KPK itu teman dia, tangannya dia untuk negakan hukum agar dia enak bekerja, mengatur negara ini. Selama ini saya merasa KPK sudah dibantu juga. Malah kan masuk ke situ. Saya dulu kan agak protes juga. Kenapa sih KPK itu kok diundang ke sidang kabinet untuk apa? Kan ada di luar kabinet dia. Oh, karena penting ini penetokan... Karena rumpun eksekutif, bukan karena itu. Bagian dari. Itu salah. Begini, KPK itu tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif. Karena dia bukan legislatif dan negatif. Terus di mana sih kalau di pria politika? Pasti dia di rumpun eksekutif. Tapi rumpun eksekutif itu sendiri ada yang independen dari presiden, dari kabinet. Banyak. KPU misalnya. Kan tidak pernah diundang rapat KPU. Diundang untuk rapat konsultasi, tapi bukan rapat kabinet. Komnas HAM, tidak pernah diundang juga. Harus kirim surat untuk konsultasi itu pun jadwalnya kadang-kadang mulor, tidak jelas. Kenapa kalau KPK lalu punya jadwal hadir sidang paripurna? Maksudnya biar saling mendengar. Kalau saling mendengar, undang semua dong. yang setara dengan KPK itu kan banyak. Kenapa yang lain tidak? Kan sama-sama masuk rumpun eksekutif. Ya, begitu. Terima kasih.